Gugus tugas penanganan dan pencegahan COVID-19 kota Jayapura, Pogja, Pengamanan dan Keamanan menutup mal dan toko serta warung makan yang tidak mau menaati instruksi wali kota terkait pencegahan penyebaran virus corona, di mana mal dan toko serta warung makan ini masih beroperasi hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Ini malam hari ini sudah tadi kita keliling, mulai dari peresta Jayapura sampai dengan ke Ruko, Duk Dua mutar ke Entrop ya, sampai ke Barbar, kita cek ya, tadi bahwa memang ada beberapa toko atau bahkan mal Jayapura masih buka sampai dengan jalan 9 malam. Maka kita paksa mereka tutup, ya sudah instruksi wali kota Jayapura bahwa untuk malam ini hanya boleh buka jam 8 malam, ya. Maka tadi yang masih buka, apakah itu PKL, apakah itu toko, apakah itu mal dan supermarket, semua kita tutup. Lokasi yang disidak yakni area Entrop, tepatnya di Blue Angel dan beberapa kafe. Sementara Jayapura kota tepatnya di Jalan Percatakan, Ahmad Yani, Mall Jayapura, Ruko dan Hamadi. Selain itu, sidak yang dilaksanakan gugus tugas penanganan COVID-19 kota Jayapura, Pokja Keamanan, yang dilaksanakan kemarin di beberapa kafe atau diskotik yang ada di DR Entrop, telah menaati instruksi wali kota terkait penanganan COVID-19 dengan menutup kafe atau diskotik tempat usaha mereka. Sementara terkait dengan waktu pelaksanaan operasi bagi tempat usaha, bahkan pasar nantinya akan berubah dengan melihat kondisi penanganan penjagaan COVID-19 di kota Jayapura. Sehingga wakil wali kota menghimbau kepada seluruh warga kota Jayapura agar bersama-sama kompak dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan tidak keluar rumah dan ikut aturan yang telah diinstruksikan wali kota Jayapura serta jaga kesehatan dan berperilaku hidup sehat.